Intro Wakil Bupati Morowali, Dr. Haji Najamudin SAG SPD MPD Buka secara resmi kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Atau PBAK Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Morowali Tahun Akademik 2023-2024 Senin 28 Agustus 2023 Dengan mengusung tema mahasiswa unggul melalui Kampus Merdeka Belajar Bertempat di Rahaseba Bintang, Kelurahan Bungi, Kecamatan Bungku Tengah Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua STAI Morowali, Dr. Haji Marwani SAG MPD Kepala Departemen Agama Morowali, Haji Asad Latopada, SAG Perwakilan Kapolres Morowali, para dosen STAI dan para mahasiswa Mengawali sebutannya Wakil Bupati Morowali, Dr. Randus Haji Najamudin MPD Menyambut dengan hangat para mahasiswa baru STAI Morowali Tahun Akademik 2023-2024 Angkatan pertama itu 109 mahasiswa Sehingga jumlah mahasiswa kita hari ini baru 209 orang Ini meliputi beberapa kecamatan Sedang kita coba Apa namanya Melakukan Apa? Sopi Di kecamatan Bungku Selatan dengan Wanyu Kepulauan untuk Kita ajak anak-anak kita Tak lupa orang nomor 2 di bumi TPA Samoroso itu Memberi motivasi agar para mahasiswa baru Tidak pasif dan aktif dalam mengasas skill serta kemampuan selama menginyam pendidikan di bangku kuliah Adapun pelaksanaan BPAK ini bertujuan mengenalkan budaya akademik Untuk mewujudkan mahasiswa yang berakhlakul karima Moderat, unggul, dan berdaya saing Pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan BPAK Stai Morwali berlangsung selama 2 hari Yakni 28 Agustus hingga 29 Agustus 2023 ini Diikuti oleh 68 mahasiswa baru dari 3 jurusan yaitu pendidikan agama Islam Pendidikan guru madrasa ibtidaiyah Dan hukum keluarga Islam Kegiatan BPAK ini dibuka secara resmi dengan ditandai pemukulan gong oleh wakil Bupati Morwali Dan dilanjutkan penandatanganan MOU antara Ketua Stai Morwali dan Kementerian Agama Morwali Terima kasih telah menonton